selamat menikmati 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 harga mainannya beda-beda tergantung sama mainan apa jadi ini bagian dalamnya dan disana kalau bisa lihat itu ada biang lalat atau ferris wheel sebentar lagi kita mau menuju ke danau ya Beb kita mau menuju ke danau jadi itu ini danau nya karena dia dari musim dingin ke musim spring danau nya itu masih bisa dibilang masih agak mengeras walaupun ada air-airnya cuma kita gak bisa main ice skating disini nah terus di tengah situ kan ada kayak forest gitu nah kalau misalkan di summer disana tuh kapas summer disana tuh banyak banget bebek-bebek dan disini panas ya tadi disana sempet dingin tapi disini panas nah disebelah sana itu ada cafe ini ada yang mancing atau oh anjing ya taman ini ditemukan di tahun 1931 jadi disana itu ada kursi orang-orang bisa duduk cuman harusnya gak boleh ya Beb ya karena ada ada kayak garis gitu cuman gak tau kenapa mereka bisa masuk dan kenapa gak boleh duduk disana juga ini ada tank dan ini ada cafe lagi ini ada beberapa bebek ini ada beberapa bebek orang-orang yang bekerja di park ini dari yang bekerja di Pazerati 4 tahun 1941 kita lagi antri kita mau beli ponchiki donat tadi lihat harganya itu 200 rubel dapat 4 berarti 200 rubel 40 ribu dan mungkin mau beli minuman sembari Roma naging antri untuk beli donat ini aku mau ngajak jalan-jalan Emma dulu supaya dia tidur harus digoyang-goyangin sehingga dia bangun dari tadi berkali-kali nah kalau ini lokasinya yang disini agak agak sepi ya itu kayak cuman jalan gitu doang pohon pohonnya udah mulai ada beberapa pohon yang udah ada beberapa pohon yang udah mulai numbuh daunnya disini tuh ada banyak cafe gitu cuman pada tutup semua dan ada wifi kayaknya kayaknya kalau misalkan dibandingkan Taman Sokol Niki Taman ini agak sedikit membosankan deh ya Beb it's a bit boring kita mau menuju ke arah Biang Lala tapi kayaknya gak gak ini ya Beb ya tutup ya kayaknya ya Biang Lala Ferrisville kita mau lihat aja harganya berapa dan ternyata bener Biang Lala itu tutup gak kerja hari ini mungkin selama musim dingin dan untuk harganya tidak ada tidak ada harga ternyata ini harganya ada kalau misalkan untuk orang dewasa itu 250 rubel itu mungkin sekitar 50 ribu kalau untuk anak-anak sama untuk lansia 100 rubel itu 20 ribu sekali main dan gak boleh bawa anjing sepeda tas rokok bir ataupun es krim ini lagi memain lempar salju nah ini tuh ada art park taman art cuman gak tahu tempatnya di mana mungkin di gedung ini cuman kalau misalkan bisa dilihat gedung ini tuh agak apa ya kayak gak 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 bekerja gitu loh kayak udah terbengkalai dan disana yang warna coklat itu ada ruang ibu dan anak gak terlalu banyak yang bisa di eksplor disini gak terlalu banyak yang bisa di eksplor disini gak terlalu banyak yang bisa di eksplor disini tapi kalau misalkan untuk jalan-jalan ya lumayan untuk ini keringat dan disini ada untuk main anak taman bermain dan kimentame ya jadi banyak ini anak-anak bagi anak kecil pada desain mobil-mobilan sama orang tuanya ini emang sekarang udah tidur jadi dari tadi tuh dia kayak nervous gitu misalkan dibanderin topinya selalu bangun dibanderin topinya selalu bangun nah sekarang dia udah tidur tuh gerak-gerak lagi jadinya kayaknya emang udah gak mau tidur atau udah gak nyaman di seluruh ini dan sengaja kita taruh di apa yang ada kena sinar matahari supaya dia dapet vitamin D alami ini kita udah mau pulang kita mau nyebrang dulu jalan dan nunggu lampu hijau i think need to hold the button sekian perjalanan kita hari ini dan aku mau infoin kalau misalkan taman itu deket is my love you market yang jualan souvenir nah sekarang kita mau pulang ke rumah terimakasih udah nonton jangan lupa untuk like, share, subscribe dan lain sebagainya bye 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 bye